Halo sobatku semua apa kapan nih Nah kali ini saya mau berbagi informasi tentang sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021 nah seperti apa kita simak ya yang pertama LTMPT LTMPT adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi atau sering disebut dengan LTMPT adalah lembaga penyelenggara tes yang tetap kredibel, proporsional, efektif, dan efisien Nah untuk penerimaan mahasiswa baru BPN perguruan tinggi negeri tahun 2021 Peningkatan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi Selanjutnya terdapat tiga jalur ya tiga jalur seleksi yaitu senam PTN, SBMPTN, dan seleksi maniri Nah untuk pengembangan model proses seleksi sesuai perkembangan teknologi informasi di era Digitalisasi melalui ujian tertulis berbasis komputer atau sering disebut dengan UTBK Nah selanjutnya model tes dan seleksi calon mahasiswa baru mengacu pada prinsip-prinsip adil, Transparan, Fleksibel, Efisien, dan Akutabel Untuk jalur dan kuota berapa disini ya Untuk senam PTN minimum 20%, SBMPTN minimum 40%, sedangkan seleksi maniri maksimum 30% Pengisian PDSS, pendaftaran senam PTN, dan pendaftaran UTBK sampai SBMPTN harus memiliki akun LTM PTN, nah ini yang harus dipegang ya ini ya, harus memiliki akun LTM PTN, nah dimana untuk memiliki akun LTM PTN, itu registrasinya di portal LTM PTN, alamatnya ini ya, portal.ltmpt.acid Nah yang selanjutnya pengisian PDSS dan pendaftaran senam PTN, nah ini registrasi akun LTM PTN untuk PDSS dan senam PTN, itu tanggal 4 Januari 2021, sampai dengan 1 Februari 2021 Nah ini untuk lulusan tahun 2021, nah ini untuk lulusan tahun 2021, dan ikut senam PTN Nah kalau untuk pendaftaran UTBK, SBMPTN, registrasi akun LTM PTN untuk UTBK, SBMPTN, itu tanggal 7 Februari 2021, sampai 12 Maret 2021 TN tahun 2021 Persyaratan sekolah SMA, MA, SMK yang memiliki NPSN Yang selanjutnya ketentuan akreditasi ya, untuk akreditasi A, itu 40% terbaik di sekolahnya Akreditasi B, 25% terbaik di sekolahnya Sedangkan akreditasi C dan lainnya, 5% terbaik di sekolahnya Tiga, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS Data siswa yang diisikan hanya yang illegal sesuai dengan ketentuan Persyaratan perserta Persyaratan perserta Dua, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS Tiga, memiliki nilai rapor semester 1-5 yang telah diisikan di PDSS Dan, empat, perserta yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga Wajib mengunggah portfolio Nah, untuk pilihan program studi Satu, setiap siswa dapat memilih dua program studi dari satu PTN atau dua PTN Jika memilih dua program studi Salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya Jika memilih satu program studi Dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun Tiga, disarankan tidak lintas minat Tergantung kebutuhan PTN yang dituju Tahapan pendaftaran seram PTN tahun 2021 Nah, disini ya Pengumuman kuota oleh LTMPT Bagi sekolah Sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa Selanjutnya, registrasi akun LTMPT bagi sekolah Ini wajib bagi sekolah yang belum memiliki akun LTMPT Sekolah harus registrasi melalui laman portal.ltmpt.ac.id Yang selanjutnya, registrasi akun LTMPT bagi siswa Ini wajib bagi semua siswa kelas 12 Nah, di portal.ltmpt.ac.id Selanjutnya lagi, sekolah menentukan calon peserta Nah, ini berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik Terus selanjutnya, pengisian PDSS Pangkalan data sekolah dan siswa Yang selanjutnya, pendaftaran seram PTN Selanjutnya lagi, pilihan PTN dan program studi Pendaftar dapat memilih paling banyak 2 PTN Selanjutnya, untuk tetapannya Pengunggahan portfolio wajib bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga Selanjutnya lagi, seleksi jalur senam PTN berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN Selanjutnya, pengumuman kelulusan hasil senam PTN Yang selanjutnya lagi, daftar ulang sesuai dengan PTN tempat calon mahasiswa yang dinyatakan diterima Nah, untuk jadwal kegiatan senam PTN 2021 itu kapan? Nah, di sini untuk peluncuran sistem penerimaan mahasiswa baru 2021 itu tanggal 4 Januari 2021 Nah, selanjutnya registrasi akun LTMPT itu tanggal 4 Januari 2021 sampai 1 Februari 2021 Yang selanjutnya lagi, penetapan siswa itu tanggal 4 Januari 2021 sampai 8 Februari 2021 Nah, untuk pengisian PDSS, 11 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021 Selanjutnya, pendaftaran senam PTN 15 sampai 24 Februari 2021 Untuk pengumuman hasil senam PTN tanggal 22 Maret 2021 Pendaftaran ulang peserta yang lulusan PTN dilihat di halaman perguruan tinggi penerima Nah, itu ya untuk kegiatannya ya Yang paling penting adalah tanggal 4 Januari Jangan lupa, itu aja ya Dan ikuti perkembangan yang ada Nah, oke di sini dulu sampai di sini dulu untuk informasi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat buat kalian semua Terima kasih Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe ya Di channel saya ini Channel Murtili Klaten Maturnun